Berlaku benar pada hari sabat menghormati hari itu Matius 12 ayat 12 Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat Bila ditanyakan, bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Yesus menjawab Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba Dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari sabat Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat Matius 12 ayat 10 sampai 12 Mata-mata itu tidak berani menjawab Yesus di hadapan orang banyak Sebab takut jangan sampai mereka terjerumus dalam kesusahan Mereka tahu bahwa ia berkata yang benar Daripada melanggar adat istiadat Mereka mau membiarkan seorang menanggung sengsara Sedang lebih baik melepaskan binatang buas Sebab yang punya akan kehilangan jika itu dilalaikan Jadi penjagaan terhadap binatang yang bisu Terlebih besar daripada manusia Yang telah dijadikan menurut peta Allah Ini menjelaskan pekerjaan segala agama palsu Mereka bersumber dalam keinginan manusia Untuk meninggikan dirinya daripada Allah Tetapi itulah yang mengakibatkan Manusia direndahkan seperti binatang Yang kejam yang tidak berfikir Tiap-tiap agama yang melawan kedaulatan Allah Adalah merampas kesucian manusia Pada waktu ia dijadikan Yang harus dipulihkan kembali di dalam Kristus Tiap-tiap agama palsu Mengajarkan penganutnya Melalaikan keperluan manusia Kesengsaraan dan keadilan Injil itu adalah tinggi nilainya kepada umat manusia Sebagai bayaran darah Yesus Dan mengajarkan kelembutan Bagi yang memerlukan dan musuh manusia Tuhan berkata Maka aku akan membuat orang lebih jarang Daripada emas tua Dan manusia lebih jarang daripada emas ofir Yesaya 13 ayat 12 Apabila Kristus berbalik kepada orang farisi Dengan pertanyaan apakah halal Berbuat baik pada hari sabat Atau berbuat jahat Menyelamatkan atau membunuh Ia menghadapi mereka dengan niat mereka yang jahat Mereka telah mencari nyawanya Dengan kebencian yang sangat Sedang ia menyelamatkan banyak orang Dan membawa kebahagiaan atas orang banyak Apakah terlebih baik membunuh pada hari sabat Seperti yang sudah direncanakan mereka Ataukah menyembuhkan orang sakit Seperti yang dilakukannya Adakah lebih benar mengadakan pembunuhan dalam hati Pada hari Tuhan yang suci daripada mengasihi Sesama manusia yang dinyatakan dalam perbuatan kemurahan Dalam penyembuhan orang yang mati tangan sebelah Yesus menjelah adat istiadat orang Yahudi Dan membiarkan hukum keempat berdiri Sebagaimana dijadikan Allah Sebab itu adalah halal berbuat baik pada hari sabat katanya Oleh membuangkan pembatasan orang Yahudi Yang tidak masuk akal itu Kristus menghormati sabat Sedangkan mereka yang mempersalahkan dia Tidak menghormati hari Tuhan yang suci Alfa dan Omega jelit 5 Halaman 304 dan 305 Selamat menikmati